Skincare tersebut ternyata tidak masuk Persoalan tentang Paris Fashion Week beberapa waktu ini terus menyerut perhatian publik Muncul kritikan lantaran serombongan artis tanah air bertolak ke Paris Perancis dengan menggunakan embel-embel Paris Fashion Week Wanda Hamida yang pernah terjun ke dunia modelin pun memberikan teguran keras mengenai salah informasi tersebut Disusul oleh Lucky Hank dan terakhir Oscar Lawalata Barulah kemudian diketahui jika acara yang digelar oleh mereka adalah Paris Fashion Show bukan Paris Fashion Week Sandy pun nama sari selaku pemilik dari brand MS Glow sempat berdebat dengan warganya terkait hal ini Istri juragan 99 ini tak terima jika disebut berbohong tentang Paris Fashion Week Sandy sempat menuangkan kekesalannya dan menunjukkan beberapa bukti bahwa brandnya benar-benar ikut acara Paris Fashion Week Sandy pun menunjukkan video highlight dari Instagram at Fashion Week Online yang berkolaborasi dengan brandnya dan menuliskan tagar Paris Fashion Week Sayangnya jawaban Sandy pun nama sari tersebut justru semakin membuat suasana memanas Paris Fashion Week kemudian secara resmi memberikan peringatan tegas bahwa terdapat pihak yang tak bertanggung jawab yang menggunakan identitas Paris Fashion Week Tak lama setelah peringatan tersebut, pemilik brand MS Glow ini akhirnya menuliskan permintaan maafnya Permintaan maaf itu pun disampaikan menyusul tindakan serupa yang dilakukan secara resmi oleh perusahaannya MS Glow Yang bono, permintaan maaf Sandy dan MS Glow tersebut rupanya menimbulkan masalah baru Pasalnya, Nikita Mirsani baru saja membongkar bahwa MS Glow milik jujurakan 99 dan Sandy tak masuk ke dalam delegasi Gekraf Jadi, Gekraf udah mendem saya secara langsung dan menjelaskan bahwa Bahkan ada komentar yang menanyakan MS Glow masuknya kemana Admin Instagram Gekraf rupanya tak mengetahui hal tersebut dan mengatakan bahwa itu bukan delegasi mereka Dilihat dari unggahan Gekraf, memang tak ada nama MS Glow dalam bandar yang dibuat oleh mereka Namun, ada Cosme Maas dan Marks yang sama-sama dimiliki oleh Sandy dan Juragan 99 Namun yang janggal, memang Juragan 99 dan Sandy tetap membawa nama MS Glow Bahkan, seperti yang diunggah oleh Nikita, MS Glow sama-sama membawa nama Paris Fashion Week Ia menggunakan wajah Rafi dan Nakita Hal itu pun membuat Nikita makin gencar mengolok Juragan 99 dan Sandy Pasalnya, MS Glow tak masuk dalam daftar Gekraf Jadi, Gekraf udah mendeem saya secara langsung dan menjelaskan bahwa Skincare tersebut ternyata tidak masuk dalam daftar Gekraf Jadi dia, bayar kemana? Intinya adalah, semua akan dipanggil bares krim Selamat menikmati